Nah jadi untuk kelas non-stop memang cocok sih untuk chassis-chassis bertenaga besar ya karena kan untuk mengejar waktu butuh chassis-chassis bertenaga besar jadi kemarin sempat nanya-nanya juga ke barang kronya ini habisnya nah di ujung sana ada tronton harapan indah yang baru seminggu juga kalian ya dari bandajem menuju Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di Garnis Bus Channel Nah teman-teman untuk malam hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 ini kita berada di depan loket sempatistar ya Nah ini sempatistar udah punya non-stop terbaru ya jadi untuk malam ini ini merupakan land perdana nya dari Banda Aceh menuju Medan ini menggunakan chassis Volvo B11R 430 HP jadi untuk horsepower nya lebih besar yang unit yang terbaru ini daripada unit yang lamanya ya yang menggunakan skannya G410 nah jadi untuk kelas non-stop memang cocok sih untuk chassis-chassis bertenaga besar ya karena kan untuk mengejar waktu butuh chassis yang bertenaga besar oke teman-teman ini adalah bagasinya nih jadi ini berbodi jetbus 3 uhd jadi untuk bagasinya ini sangat luas ya nah di ujung sana ada tron-tron harapan indah yang baru seminggu juga kalian ya dari Banda Aceh menuju Medan ini batangannya Bang Adun ya jadi sebentar lagi ini akan berangkat berangkatnya jam 8 malam ini menggunakan livery terbaru dari harapan indah livery ini makin elegan nampaknya ini udah seminggu lebih beroperasi ya nah ini ada harapan indah juga tapi ini masih menggunakan livery yang lamanya ya Nah ini jadi non-stop terbaru sempat istar naik pangkat nih Volvo jadi non-stop ini batangannya Bang Ai jadi malam ini merupakan land perdana non-stop terbaru sempat istar dari Banda Aceh menuju Medan nah jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ada yang mau lewat nih selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman yuk kita cek interiornya ini ada tangganya Oh ada upvote nya juga setiap sit ini untuk sit paling depannya lumayan luas nih ini untuk sit paling depannya jadi ini formasinya sit 111 atau sit social distancing jadi ini sitnya menggunakan sit Aldila nah ini untuk lorongnya agak sempit sih teman-teman mundur admin jadi kalau kita bawa barang bawaan gitu tas maupun koper agak susah bawahnya karena untuk lorongnya agak sedikit sempit nah ini untuk toiletnya ada di tengah jadi bisa sekalian untuk smoking room nih untuk para perokok bisa di ruang ini nah ini informasinya sit 11 ini untuk formasi terbaru yang untuk kelas non-stop kalau yang dulunya kan tuh bus Aceh menggunakan sit 21 formasi 21 ini sitnya lumayan sangat besar nih teman-teman jadi kalau udah di bus langsung rebahan aja tidur agak susah sih lewatnya nih nah ini untuk bagian paling belakang yang ada tempat istirahat para drivernya nih teman-teman muat untuk satu orang sih ini suara aslinya teman-teman karena aslinya ada di atas mesinnya sitnya nih lebar-lebar jadi agak susah untuk lewatnya jadi untuk malam ini teman-teman merupakan land perdana nya ya dari Banda Aceh menuju Medan non-stop terbaru sempat istar Oke teman-teman yuk kita tes dulu disini lumayan lapang di tempatnya oke lumayan nggak terlalu mepet juga jadi di tengah ini pas nih teman-teman dekat toilet ya di sini lumayan lapang tempatnya ini disini nah jadi untuk sitnya ini berjumlah sebanyak 27 sit ya total keseluruhannya untuk harga tiketnya ini dibantrol sebesar 270.000 rupiah teman-teman jadi masih masih sama juga seperti non-stop yang lamanya ini para penumpang udah pada naik ini para penumpangnya pada kebingungan untuk nyari sitnya jadi kita bantu teman-teman yuk kita turun kembali ini untuk ruang kemodi nya teman-teman ini driver duanya ini tempat tidur para driver sekalian bisa juga untuk naruh barang karena ini tempatnya luas ya ini agak gelap sebentar kita hidupin penerangannya nah ini lumayan luas ya bisa juga untuk tidur para driver maupun untuk naruh-naruh barang nah ini driver duanya oke teman-teman yuk kita keluar lagi nah jadi teman-teman no stop sempat istar terbaru ini berangkat jam setengah 9 malam ya atau jam 20 30 dan disana ada double decker juga Hai batangannya Bang Fatli ya Hai jadi habis berangkat no stop baru berangkat ya double decker di samping ini untuk lednya teman-teman jadi kemarin sempat nanya-nanya juga kepada kronya ini habisnya 2 jutaan untuk pasang led belakang ini ya ada tronton harapan indah ini batangannya Bang Adun ya ini juga sebentar lagi akan berangkat berangkat jam 8 malam ini baru seminggu ngelainnya abad Aceh Medan nah ini para penumpang harapan indah lagi bersiap-siap untuk berangkat ya lumayan rame penumpangnya ini ada pasukan JRG nah teman-teman sekian dulu video kita pada hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh